Intro Pemirsa konsumsi domestik yang didorong oleh rangkaian Forum G20 diperkirakan naik hingga 1,7 triliun rupiah Kegiatan ini juga membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33 ribu orang Terutama di sektor transportasi, akomodasi, mais, dan UMKM Dikutip berita antara Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Sebagian besar uang tersebut akan berputar di Bali Luhut menjelaskan G20 telah memberikan dampak terhadap ekonomi nasional maupun Bali Selain itu, G20 meningkatkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam pencaturan global Ia juga menyatakan kontribusi rangkaian KTT G20 mencapai 533 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia tahun 2022 Ia pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama menyukseskan gelaran KTT G20 di bawah presidensi Indonesia Sebagai sebuah momentum bersejarah yang terjadi dalam 20 tahun sekali Diselenggarakan di Nusa Dua pada 15 dan 16 November 2022 KTT G20 akan dihadiri 17 kepala negara pemerintahan Pemimpin negara G20 telah mengonfirmasi kehadirannya dalam KTT adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Perancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa Sementara kepala negara pemerintahan dari Rusia, Brazil, dan Meksiko menyatakan tidak dapat hadir Bali Post melaporkan Selamat menikmati